Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel youtube California Lampung apa kabar teman-temanku semuanya semoga kita seperti biasa selalu diberikan kesehatan ya di video kali ini California Lampung akan membahas tentang cara bagaimana buah pepaya yang ada di atas pohon itu semuanya super atau layak untuk dijual jadi teman-teman dalam satu pohon pepaya itu pasti ada buah yang akan diakhir oleh pembeli atau disortir jadi buah itu tidak layak untuk dijual di pasaran jadi yang harus kita lakukan teman-teman kita harus memilih ketika buah itu masih kecil ketika masih menjadi bakal buah kita kita sortir seperti yang ukurannya kecil di bawah 4 aun atau dia itu bengkong teman-teman ya kecil dan bengkong jadi daripada nantinya akan terlalu banyak buah pepaya yang ada di atas pohon itu semuanya itu layak untuk dijual nah jadi nanti ini cara sortirnya akan California Lampung perlihatkan teman-teman ya tidak sulit kita hanya memilih yang ukurannya agak kecil dan dia bengkong tidak lurus dan ukurannya pun terlihat kecil jadi dikira-kira kurang lebih itu di bawah 4 aun itu kecil ya seperti buah mangga teman-teman lebih kecil lagi bahkan jadi jika ditimbang ukuran di bawah 4 aun itu tidak laku di jual jadi para tengkula itu membeli minimal bobotnya 4 aun dan untuk maksimal itu bisa mencapai 2 kg kurang lebihnya jadi kita harus pintar-pintar sayang jika terlalu banyak sortiran jika tanaman kita banyak teman-teman sangat disayangkan nantinya tidak termakan juga karena terlalu banyak jadi mending kita sortir kita kalahkan jadi nantinya buah yang berada di atas pohon itu semuanya itu layak untuk dijual jadi satu persatu pohon kita sortir kita lihat mana yang kira-kira tidak layak seperti ini teman-teman ukurannya kecil dan bengkong paling hanya kisaran 2 atau 3 oz jadi kita petik kita turunkan agar nantinya di atas pohon itu semua buah itu buah yang layak untuk dijual jadi sayang kita sudah memupuknya merawatnya tapi banyak buah yang tidak layak untuk dipasarkan teman-teman seperti itu cara petiknya teman-teman sangat mudah dan juga yang biasanya ada 2 dalam 1 tangkai teman-teman ada 2 buah itu kita kalahkan salah satu karena jika dibiarkan dua-duanya ukurannya pun nantinya sampai dia masak itu matang dia tidak akan besar hanya kisaran 3 oz bahkan lebih kecil lagi jadi kita kalahkan salah satu teman-teman agar buah yang dihasilkan itu nantinya buah superan atau yang layak untuk dipasarkan satu persatu satu persatu pohonnya kita sortir kita cari yang tidak layak agar nantinya kita memanennya itu akan menghasilkan buah yang semuanya laku untuk dijual semoga video ini menambah wawasan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati